Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Halo sahabat Kang Mas Bro semuanya Di depan saya ada Scoopy Prestige warna hitam Ini Scoopinya tukang ngopi teman-teman ya Ini modifnya simple banget Tapi tampilannya tuh jadi ya Sederhana, simple dan juga menarik sih teman-teman Untuk kita lihat ya Oh iya saat ini untuk Scoopy tubuh Prestige itu yang terbaru Harganya itu Rp21.925.000 Scoopy ya untuk otter ketanggungan berbes Jawa Tengah Jadi udah beberapa kali kenaikan ya teman-teman Untuk Scoopy ini udah pemakaian dari bulan 2 ya Teman-teman sampai saat ini ya kurang lebih Berarti 4 bulan ya hampir 5 bulanan lah teman-teman Untuk pemakaiannya ini nanti kita lihat Seperti apa kondisinya Kita lihat barang-barang saja Oke untuk cara menyalakannya Namun sebelumnya mohon dukungan dari teman-teman semuanya Untuk video Kang Mas Bro kali ini dengan cara tekan tombol like-nya terlebih dahulu Agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru Silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga tombol loncengnya Oke Untuk menyalakan Honda Scoopy Teman-teman banyak yang sudah tahu Tapi ada juga yang belum tahu caranya ya Yaitu seperti pada Honda Vario 150 PCI, ADV ini sama teman-teman Yaitu ada remote seperti ini Di remote-nya ini ada dua tombol Satu yang atas ini untuk alarm seperti ini Kalau alarmnya aktif Ini akan kedip-kedip berwarna merah ya teman-teman Jadi saat teman-teman di bagian speedometer-nya ini ada kedipan warna merah Ini menandakan alarm aktif Ketika ada goncangan seperti ini Ini nanti akan nyala alarmnya Nah untuk mematikan bisa tekan tombol ini Tetapi masih tetap aktif Untuk mematikannya biar mati itu nanti bisa dinyalakan Atau ditekan tombol starter-nya ini teman-teman Misal seperti ini Tekan saja tombol starter-nya Tetapi dalam kondisi yang bagian bawah ini lampunya hijau Kalau dalam kondisi lampunya ini merah Off, on ya Kalau on bisa mati Alarmnya tapi kalau off Misal seperti ini kita coba lagi teman-teman Nyalakan alarmnya Kemudian kita off-kan Seperti ini Kemudian ada goncangan Ini remote-nya off ya Ada goncangan Kemudian kita tekan Stutter-nya ini tetap gak bisa Ya Harus di remote-nya Nah ini tetap aktif Tapi ketika di on-kan Dijaukan Kemudian Ada goncangan lagi Tekan tombol starter-nya dia akan Off seperti itu Oke untuk menyalakan Karena ini sudah berwarna hijau Ya Ini yang berwarna hijau Remote-nya Kemudian tekan tombol starter-nya Satu kali indikator keyless-nya aktif Tinggal kita putar ke knob-nya Putaran pertama untuk membuka jog seat-nya disini Seperti ini Putaran kedua untuk menyalakan Bidometer-nya Dia akan nyala semuanya teman-teman Oke sebelum kita bahas yang lainnya Kita Bahas informasinya dulu disini Biar teman-teman yang belum punya Honda Scoopy Ataupun yang sudah punya Scoopy Tapi tidak tahu Fungsi-fungsi dari Di indikatornya Oke yang pertama Oke yang pertama disini ada jamnya teman-teman Kemudian di bagian bawahnya ada Average Kemudian ada Untuk bensinnya Dan disini ada total kilometernya Baru 4800 ya teman-teman Kemudian disini untuk analognya Dan disini ada ECO Ya saat Apa namanya Perjalanan hemat BBM Nanti dia itu akan Nyala warna hijau Kemudian disini ada lampu jauh Kemudian di tengahnya lampu sen Di sebelah sini ada ISS atau idling stop system Yang fungsinya saat Berhenti lebih dari 3 detik Nanti otomatis mati Dan nyala kembali Tinggal tarif gas Dan di bagian tengah Sini ada indikator Engine-nya Nah yang perlu teman-teman ketahui Banyak yang tidak tahu Akin yang ngedrop Ini disini ada Indikator aki nih teman-teman Ya indikator aki Seperti ini Ini bisa Memberikan informasi Kepada teman-teman Kalau disini warnanya merah Ini akinya ngedrop Biasanya gak bisa Di starter teman-teman Ya jadi ada aki Kilet sama Apa ini Satunya alarm ini Tuh teman-teman Nah disini teman-teman Untuk covernya ini Bawaan Ya dari area kami ini Dapet cover Seperti ini Kemudian di bagian bawahnya Ada karpet Ini yang sudah diganti Cuma spion saja Ini teman-teman Ya Ini spionnya pakai yang simple Seperti ini Cakep Makin cakep pakai spion Kayak gini teman-teman Dibandingkan pakai yang standar ya Ini katanya Harganya sih murah Ini 150an Oke selanjutnya Untuk yang lainnya Ini gak ada yang Berubah Setara ini Sipaling ini dikasih Lapisan Apa Skotlet ya Yang warna biru Ada tulisan super black Kayak gitu teman-teman Oke Untuk di bagian sini Dipasang ini aja sih Variasinya Gak ini Untuk velgnya ini Warnanya Warna gold Atau warna emas Kemudian Suspensinya Untuk tipe yang Prestige ini Menggunakan Warna silver Teman-teman Untuk pengereman Disini Pakai Merk Nissin Untuk kalipernya Ini Pengeremannya Cakram hidrolik Stone tunggal ya Teman-teman semuanya Untuk Honda Skopi Ini tampilannya Ukuran bannya 100 per 90 Ini dikasih warna ya Kayak gini teman-teman Kemudian bannya Pakai RC Dengan tampilan Untuk Velgnya ini Merupakan tampilan Terbaru teman-teman Jadi Skopi Yang sebelumnya Itu gak seperti ini Ini Ubahan ya Oke Lanjutnya Kita lihat yuk Ke bagian belakang Nah ini teman-teman Tukang kopi ya Ini jadinya Nest Cafe Kayak gini teman-teman Jadi sebenarnya ini Punya Teman kita Ya Salesman Dan di Kebetulan Pas awal beli ini Ada temannya Yang buka Tempat ngopi Kayak gitu teman-teman Jadi ketika buka tempat ngopi Ada Skopi ini Di modif Di variasi Seperti ini Dikasih tulisan Untuk pembukaan Dan ini dipajang Waktu itu ya Oke Selanjutnya ini untuk push stepnya Ini Skopi yang keren itu Tampilan push stepnya Keren seperti ini ya Teman-teman Dibandingkan dengan Honda Beat Kemudian Skario 125 Itu belum Menggunakan warna ini Seperti ini Ya memang Untuk Skopi yang terbaru ini Yang tipe Prestige ini Tidak ada kickstarternya nih Teman-teman Makanya Kalau Akinya ngedrop Ya Teman-teman harus Lakukan pengecesan Atau jumper Atau Tuker aki Dulu sama temannya ya Nanti biar ngisi lah Intinya Akinya Nah ini untuk tulisannya Warnanya keemasan juga Teman-teman Untuk ban belakangnya Ini Ini yang punya Lumayan Ngerawat sih ya Jadi bersih Motornya Termasuk bersih Untuk ban 110 per 90 Ring 12 Pengereman belakang Masih menggunakan Pengereman tromol Ya Oke Untuk bagian belakang Kayak gini aja teman-teman Nah ini teman-teman Di bagian bawah Ini ada tulisan Honda Seperti ini ya Ini Ya Kayaknya perlu dicoba Nggak nih teman-teman Tadi sih Sudah sempat saya nyoba ya Teman-teman Untuk posisi duduknya Itu enak banget Joknya itu empuk Ya Ini kapasitasnya Ini kalau nggak salah 15 liter ya Untuk bagasinya Ini masuk yang Apa Helmnya itu Helm scoopy-nya Kapasitas tanky-nya 4,2 liter Sedangkan behel-nya ini Menggunakan behel Berwarna silver Untuk tipe prestis Warna hitam ini Kemudian joknya Menggunakan jok Berwarna coklat Ya Dipadukan di bagian bawah Deck-nya ini Warna coklat Kemudian ada warna Hitam dock ini Sama sini Untuk bodinya ini Memang yang Scoopy Tipe prestis break Itu menggunakan Hitam glossy Bukan menggunakan Hitam dock Tetapi ada beberapa bagian Yang hitam dock Seperti disini Sama di bagian sini Ini menggunakan Warna hitam dock Teman-teman Oke Gimana teman-teman Masih minat Dengan londa scoopy Yang Sangat Klasik ya Teman-teman Untuk lampu depan Yang sudah menggunakan LED Hanya lampu utama Saja Untuk sen-nya ini Masih menggunakan Bohlam biasa Belum menggunakan LED Belakang juga Masih menggunakan Bohlam biasa Oke Ini saja ya Teman-teman Mudah-mudahan Ini menjadi Inspirasi Buat teman-teman Yang ingin membeli Scoopy ya Modif simpel saja Tetapi Tidak menghilangkan Rasa klasik Dari Honda Scoopy itu sendiri Karena ini Motor Scoopinya Tukang opi Oke sekian dari saya Jangan lupa Like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih matematika Terima kasih matandak Terima kasih mati Terima kasih kim